Penasaran kan gimana cara bikin kemasan dari mesin label cutting? Emang bisa ya? Bukannya cuma bisa untuk stiker aja. Keren dong kalau bisa. Hai MaxiFerts, welcome to MaxiPro Indonesia. Kemarin kita sudah bahas mengenai mesin label cutting terbaru, yaitu mesin label cutting stiker SFLF350 Pro yang ada di sampingku ini. Mesin label cutting stiker ini mempunyai fitur dan kelebihan yang tidak dipunya mesin label cutting lainnya. Dengan tambahan pisau krisin, mesin ini bisa digunakan untuk membuat kemasan atau packaging makanan yang berbahan dasar kertas. Seperti apa dan bagaimana cara membuat kemasan menggunakan mesin label cutting stiker SFLF350 Pro? Simak videonya sampai selesai. Umumnya membuat kemasan atau packaging produk menggunakan mesin khusus. Seperti mesin die cut roller, mesin pond swing ear, mesin digital flatbed cutter, dan sebagainya. Tapi sekarang mesin yang biasa kita gunakan untuk membuat stiker atau label stiker, untuk potong kiss cut dan die cut, bisa kita gunakan untuk cutting media berbahan dasar kertas. Seperti kemasan makanan, packaging produk skincare, dan action figure. Langsung aja yuk kita mulai. Pertama kita siapkan dulu media yang akan digunakan. Di sini kita menggunakan kertas duplek 260 gram. Nah, karena ini masih polos tanpa desain dan barcode, jadi kita buat desainnya menggunakan Corel Draw yang sudah dilengkapi dengan fitur add cut bawaan dari mesin ini. Selanjutnya setelah kita siapkan media dan desain polanya, langsung aja kita blok seperti ini. Lalu kita klik cut or plot, lanjut port type, USB port, terus kita klik by color, nanti muncul seperti ini, langsung aja kita sesuaikan. Warna merah kita pilih pisau kanan atau right knife untuk creasing, dan biru pilih pisau kiri atau left knife untuk cutting. Klik play dan change untuk mulai pengerjaan cuttingnya. Oh ya, saat proses cutting ini, supaya hasil cutting dan creasingnya oke, jangan lupa kalian setting kedalaman atau tekanan pisaunya. Nah, kita setting sesuai kebutuhan. Kalau di sini kita menggunakan tekanannya di 130K dan kecepatannya di full speed 1200mm per second. Dan seperti ini hasilnya. Hasilnya rapi dan presisi, tinggal kita lipat polanya untuk jadi kemasan makanan. Nah, seperti ini. Praktis kan? Mau buat action figure seperti ini? Juga bisa pakai mesin label cutting sticker SFLF350 Pro dari Telson. Caranya sama seperti tadi. Tapi kalau kalian sudah ada desain polanya, nggak perlu kalian setting ulang menggunakan fitur ad cut-nya. Tetapi kalian bisa langsung gunakan fitur QR code-nya. Tinggal scan, langsung cutting, jadi deh. Gimana Maxiverse? Canggih kan mesinnya? Kalau biasanya mesin label cutting sticker ini digunakan untuk potong sticker atau cutting pola sticker, sekarang kalian bisa gunakan untuk buat kemasan produk seperti ini. Nambah pemasukan baru, budget order, auto cuan deh. Untuk informasi lebih lanjut mengenai mesin label cutting sticker SFLF350 Pro, kalian bisa langsung kunjungi website resmi maksipro.co.id. Bisa konsultasi sesuai kebutuhan kalian. Jangan khawatir, kualitas mesin dan garansi after sales-nya terjamin. Terima kasih sudah menonton rayangan ini sampai selesai. Jangan lupa support terus channel kami dengan cara subscribe, like, comment, and share channel ini. See you next video. Aku Anissa, Maxi Pro, Maxi Mazing, Your Profit. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton!